Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku di vlog terbaru. Aku berharap kalian semua bahagia, baik yang masih jomblo maupun sudah punya pasangan. Tetap bahagia, tetap semangat, dan ikuti vlog aku ini. Ayo! Guys, hari ini aku bakalan ngomong tentang menjadi jomblo dan bahagia. Saat kamu belum menemukan pasangan yang tepat, enggak apa-apa, enggak masalah. Sekalipun temen kamu, mama kamu, orang di sekitar kamu, setiap kali ketemu tanya, pacarnya mana, kapan punya pacar, kapan tunangan, kapan nikah, dan kamu tahu bahwa posisimu saat ini adalah jomblo, maka kamu harus memutuskan bahwa kamu harus jadi jomblo yang bahagia. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh jomblo dan tetap bahagia. Yang pertama, kamu harus memfokuskan dirimu untuk mengejar apa yang kamu sukai. Lakukan hal-hal yang kamu sukai, hobimu, lakukan hal-hal yang membuat kamu bisa lebih menikmati hidup. Ketika kamu menjadi jomblo, kamu juga punya kesempatan untuk meraih apa yang kamu inginkan, mengejar mimpi. Terkadang ada panggilan pekerjaan yang menempatkan kamu di kota yang berbeda, di kota yang mengharuskan kamu itu berjuang seorang diri dan mulai mengembangkan dirimu. Maka kamu bisa beri kesempatan dirimu untuk pergi ke kota yang lain, karena kamu jomblo. Keuntungan jomblo yang lain adalah kamu itu nggak perlu minta pertimbangan seseorang yang sangat penting, yang nantinya akan menikah dengan kamu karena kamu belum punya pasangan. Jadi kamu bisa putuskan hal-hal yang kamu sukai. Mau pergi ke kota mana, makan apa. Dan keuntungan menjadi jomblo juga, kamu bisa menabung. Kalau kamu punya pasangan, ada pengeluaran lebih yang harus kamu keluarkan oleh karena kamu punya pasangan. Ingat kalau belum waktunya, jangan keburu-buru. Jangan buru-buru karena kamu tidak sedang berlomba dengan sesuatu. Memiliki pasangan itu artinya kamu sudah harus siap untuk nantinya kamu bisa berumah tangga dan menjadi bahagia dan membangun sesuatu yang di dalam level yang lebih lanjut. Jadi apabila kamu melihat teman kamu, sahabat kamu, orang-orang di sekitar kamu, bahkan tetangga kamu punya pasangan, jangan terpancing untuk memilih seorang wanita atau pria oleh karena orang lain sudah punya pasangan. Jangan lakukan itu. Kalau kamu bertemu dengan seseorang yang tepat dan kamu pikirkan dia orang yang tepat untuk kamu jadikan pasangan hidup, nantinya akan hidup bersama kamu selama-lamanya sampai maut memisahkan. Kalau kamu sudah ketemu dengan orangnya, nah kamu baru boleh memikirkan untuk menikah dan melepas masalah jangmu dan tidak lagi menjadi jomblo. Tapi selama belum menemukan orang yang cocok, orang yang tepat, jangan terpancing untuk memilih seorang yang bukan orang yang tepat untuk kamu. Ingat, di masa kamu jomblo, kamu bisa mengembangkan keterampilan diri. Kamu bisa kursus, kamu bisa les, kamu bisa lebih banyak belajar sehingga kualitasmu semakin meningkat. Kalau kualitasmu meningkat, kamu bisa bergaul dengan banyak orang, kamu bisa memilih pria atau wanita yang berkualitas oleh karena kamu punya kualitas diri. Pakai waktu kamu untuk mengembangkan diri, punya waktu dengan keluarga, dan punya waktu dengan teman. Nikmati masa jomblomu, jadilah jomblo yang bahagia. Thank you untuk kalian semua yang sudah nonton vlog aku dengan setia. Bagi kalian semua yang belum subscribe, buruan tekan tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye semuanya. Sub indo by broth3rmax